Intro Kerja keras pansel KPK untuk memilih nama-nama calon pimpinan KPK usai sudah. Senin kemarin pansel KPK akhirnya menyerahkan delapan nama calon pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Presiden Joko Widodo yakin delapan nama capim tersebut memiliki integritas, kompetensi, dan independensi karena telah diseleksi secara ketat oleh pansel KPK. Kedelapan nama yang diserahkan pansel KPK kepada Presiden Joko Widodo adalah Pertama ada Saud Situmorang, ia adalah staf ahli Kepala Badan Intelijen Negara. Saat ini Saud juga menjabat rektur PT Indonesia Cipta Investama. Kedua Surya Chandra, Surya merupakan seorang advokat, ia juga pernah menjadi tim sukses Joko Widodo saat pemilihan Presiden. Di depan pansel capim KPK, Surya menjamin tetap bersikap independen meski pernah menjadi tim sukses Presiden Joko Widodo. Selanjutnya ada Alexander Marwata, hakim ad-hoc pengadilan Tipikor Jakarta. Alex juga menjadi sorotan publik karena beberapa kali memiliki pendapat berbeda saat memfonis terdakwa tindak pidana korupsi. Lalu ada Brigjen Basarya Panjaitan. Basarya merupakan satu-satunya perempuan yang lolos seleksi tim pansel. Brigjen Basarya sempat santer dibicarakan sebagai orang titipan komjen Budi Gunawan yang beberapa waktu lalu sempat bersitegang dengan para pimpinan KPK. Selain itu ada nama Agus Raharjo. Saat seleksi Agus sempat meluncurkan ide unik yaitu membolehkan masyarakat meludahi para koruptor agar mereka jerah. Dari internal KPK yang lolos seleksi Capim adalah Sujanarko. Sujanarko bertekad merevisi kode etik di KPK yang ia anggap kurang detil. Dari internal KPK juga ada nama yang tak asing lagi yakni Johan Budi. Johan yang kini menjabat pelaksana tugas pimpinan KPK sebenarnya pernah ikut seleksi Capim KPK tahun 2011 namun gagal. Latar belakang Johan yang bukan berasal dari bidang hukum disebut-sebut menjadi alasan ia tidak terpilih 4 tahun lalu. Terakhir adalah Laode M. Sharif. Laode merupakan spesialis pendidikan dan pelatihan pada proyek pengendalian korupsi Indonesia yang didanai lembaga dari Amerika Serikat. Laode juga menjabat sebagai lektor fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Meski kedelapan nama ini sudah dikantongi presiden, namun tahap uji seleksi Capim KPK akan berlanjut di komisi 3 DPR. Kedelapan nama Capim KPK akan mengikuti uji seleksi kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Proses pemilihan calon pimpinan KPK di komisi 3 DPR akan menentukan masa depan lembaga anti-rasuah ini ke depan. Dari Jakarta, Tim Liputan, INUS TV memberitakan. 8 nama pemirsa calon pimpinan KPK sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Dan Presiden sebenarnya punya waktu selama 2 minggu untuk memutuskan apakah 8 nama calon pimpinan KPK yang direkomendasikan oleh Pansel KPK ini memenuhi syarat. Sebelum nantinya akan diserahkan kepada DPR untuk dilakukan fit and proper test. Kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan 8 orang nama calon pimpinan KPK. Apakah memang sudah sesuai begitu apa yang diusulkan oleh Pansel KPK. Sudah hadir beberapa orang narasumber di Studio Tok 2 News malam hari ini. Saya sahabat terlebih dahulu Pak M. Hari Tonga selamat malam. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Beliau ini adalah Pansel 3 periode begitu ya Pak ya? Spesialis Pansel. Dan untuk Pansel yang saat ini sudah menyelesaikan masalah tugasnya sudah agak lebih lega begitu ya Ibu Betty Alisyahbana. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Harap-harap cemas. Harap-harap cemas. Prosesnya di DPR. Baik kemudian ada Pak Ganjar Lasmana selamat malam Pak Ganjar. Seorang pakar hukum pidana. Kalau saya boleh menyebutkan seperti itu. Pengajar hukum pidana. Ya baik dan di sampingnya masih tetap bertahan ada Bang Masyinton ya. Tadi ada sinyal Anda menunjukkan dua jempol loh. Artinya apa ini Bang? Apa yang dipilih oleh sembilan anggota Pansel ini dengan meloloskan lapan nama yang clear and clean tadi. Ini akan memudahkan kerja komisi tiga untuk memilih diantara lapan tersebut. Ditambah yang dua sebelumnya sudah fit and proper ya. Sepuluh orang menjadi lima. Dikunjukkan menjadi lima. Ini akan memudahkan kita. Jadi kita berterima kasih sekali dengan kerja-kerja Pansel yang selama ini sudah bekerja keras untuk memeras dari ratusan. Ratusan pendata 611 Bu ya menjadi delapan. Nah delapan ini ditambah yang dua sudah kami fit and proper. Dan tentunya yang lapan ini kami akan lebih mudah lagi nanti untuk memilihnya. Jadi menurut Anda rekam jejak dari ke-delapan nama ini sudah dianggap bersih begitu ya? Sementara dari Pansel kan clear and clean. Maka itulah nanti juga kami dalami. Tentu dalam hal ini di komisi tiga nanti kami akan mendalami lagi. Nah kemarin sudah didalami oleh Pansel dan kami akan mendalamkan dan mengkrujukkan. Kalau memang sudah clean and clear agak terbantu sepertinya ya dari komisi tiga DPR ya. Ya, agak terbantu di komisi tiga. Baik, kita coba ke Ibu Betty. Ibu Betty bagaimana ketika menyerahkan kepada Presiden? Apa sebenarnya tanggapan Presiden? Menarik ya. Pertama-tama Bapak Presiden sebelum ini bertanya. Presiden itu boleh mencoret atau menolak? Kita bilang, oh kita kan membantu Bapak Presiden. Jadi tentu Bapak Presiden bisa mencoret nama, bisa menolak. Oh gitu ya? Oke. Lalu kita mulai memaparkan. Dan setelah selesai paparan, beliau bilang, saya nggak perlu dua minggu. Saya terima, menurut saya ini bagus. Kita umum-umum sekarang dan besok kita kirimkan ke DPR. Artinya tidak butuh waktu lama juga untuk Presiden? Mempercayai sepenuhnya kepada Sri Kandi? Alhamdulillah begitu. Jadi beliau konsisten ya pada awal ketika memilih kami. Beliau sampaikan bahwa beliau tidak akan mengintervensi. Beliau percaya kepada kami. Dan ketika kami melaporkan, beliau juga tidak mengintervensi. Beliau melihat, apa namanya, mendengarkan paparannya. Dan kemudian beliau menyampaikan menurut beliau ini adalah nama-nama yang baik. Dan beliau sampaikan bahwa besok akan dikirimkan. Besok itu artinya hari ini. Karena kita menyampaikannya kemarin. Beliau sampaikan akan langsung disampaikan kepada DPR. Dari 8 nama yang sudah direkomendasikan oleh Pansel KPK, sudah cukup puaskah dari Pansel KPK keseluruhan, Ibu Beti? Iya. Kami merasa bahwa ini adalah yang terbaik. Apa namanya, kami memilihnya berdasarkan 3 hal, 3 aspek. Yang pertama adalah kriteria. Dan kami menerapkan 5 kriteria, yaitu integritas, kemudian kemampuan kepemimpinan, kemudian independensi, kemudian kompetensi, dan pengalaman-pengalaman yang berguna, yang menunjang, dan yang relevan untuk menjadi pimpinan KPK. Itu pertama. Yang kedua, kami juga memperhatikan hasil tes kesehatan, baik kesehatan fisik maupun psikologis. Dan yang ketiga, kami memperhatikan catatan-catatan. Karena kami bekerja sama dengan banyak institusi, dengan Polri, dengan KPK, dengan PPATK, dengan Kejaksaan, dengan Kementerian Keuangan dalam hal pembayaran pajak, dan juga dengan koalisi masyarakat sipil yang dalam hal ini diwakili oleh ICW. Dan masing-masing memberikan catatan, catatan itu kami perhatikan, kami klarifikasi juga melalui interview terbuka yang banyak sekali diliput oleh media, sehingga masyarakat bisa melihat siapa mereka. Dan kami pikir, 8 yang kami pilih itu adalah yang memenuhi kriteria. Kenapa harus terbagi-bagi, Ibu? Pada saat penyerahan 8 nama tersebut, terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Apa sebenarnya alasan? Alasannya begini, sebelum kita melakukan seleksi, kami itu meminta masukan dari berbagai pihak. Termasuk dari di KPK itu mantan komisioner, komisioner yang sekarang, manajemen, dan pegawai. Juga dengan pihak-pihak yang bekerja sama dengan KPK, seperti Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan sebagainya. Dari situ, kemudian kami juga melihat dari tugas dan kewenangan KPK sesuai dengan undang-undang, yang meliputi supervisi, koordinasi, pencegahan, penindakan, kemudian monitoring. Nah dari situ, kita melihat bahwa seorang atau KPK mempunyai tugas yang komprehensif. Dan karenanya dibutuhkan pimpinan KPK yang beragam kemampuannya. Tidak bisa satu orang memiliki semua kemampuan susah. Nah itu sebabnya kami juga melihat kemampuan yang berbeda-beda. Nah kami ingin memudahkan DPR dalam hal ini. Jadi kami kasih tahu, yang ini kekuatannya di sini, 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 yang ini kekuatannya di sini. Dan tujuannya juga ingin berharap DPR memilih pimpinan KPK yang kemampuannya saling melengkapi. Sehingga secara tim pimpinan KPK itu dapat berfungsi secara efektif. Oke, lagi-lagi memudahkan DPR. Saya rasa mungkin tidak butuh waktu lama nantinya ini sepertinya DPR untuk melakukan fit proper test begitu ya, Bang Masinton. Iya, awalnya tadi sebelum diputuskan kita harap-harap cemas juga. Kenapa? Dengan Pansel. Karena beberapa itu kan, apalagi Mabes Polri sudah mewanti-wanti, ada beberapa nama yang bermasalah secara itu. Nah itu selalu kita ingatkan, karena memang tugas DPR kan melakukan fungsi pengawasan ya, Bu. Kami selalu mengingatkan agar Pansel tetap on the track, mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah tentu dalam hal ini, apa yang disajikan oleh Pansel kepada Presiden, Presiden juga terbantu besar ya, karena tidak meloloskan orang-orang yang bermasalah secara hukum yang sudah dianggap clear and clean. Dan kemudian disampaikan ke DPR dan pembahasannya dalam hal ini Komisi 3, maka tentu ini akan membantu sekali tugas-tugas Komisi 3 gitu ya. Walaupun Pak Ma tadi ada beberapa kriteria yang dibuatkan oleh teman-teman Pansel, ini masuk kategori pencegahan, kategori penindakan, kategori manajemen, kategori supervisi. Nah tentu kita dalam memilih itu juga itu sebagai acuan saja, karena kalau kita tidak memilih berdasarkan itu. Karena nomenklatur di dalam pasal 26 Undang-Undang KPK itu tidak diatur adanya namanya bidang manajemen, adanya bidang pencegahan, bidang penindakan, informasi dan data, pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Nah tentu nanti itu kita serahkan kepada kategorisasi itu diserahkan kepada 5 pimpinan KPK yang terpilih nantinya. Nah tentu dalam konteks ini kami juga masih Komisi 3 tetap menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan 8 calon pimpinan KPK ini. Karena apapun mungkin saja ada yang terlewat ketika pada masa seleksi di Pansel, mungkin bisa disampaikan di Komisi 3. Nah tentu kami Komisi 3 membuka selebar-lebarnya pengaduan dan laporan dari masyarakat agar pimpinan KPK yang kita pilih nanti itu memang benar-benar clear and clean tadi, punya keberanian. Karena memang pemberantasan korupsi ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama seluruh elemen bangsa ini. Dan tentu kita ingin di samping tugas utama KPK tadi juga, kepolisian dan kejaksaan, pimpinan KPK ke depan itu mampu mengembalikan tugas utama KPK tadi. Melakukan supervisi, koordinasi, pencegahan, penindakan gitu ya. Sehingga bisa menggerakkan seluruh elemen bangsa ini untuk terlibat sama-sama menentang burita korupsi tadi. Oke baik bang, saya nanti akan menanyakan juga ke Pak Ganjar apa tanggapannya terhadap 8 nama yang direkomendasikan oleh Pansel. Plus saya mau ke Pak Ritongai nih, bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Pansel saat ini? Apakah memang sudah sesuai tracknya seperti Pansel-Pansel sebelumnya? Sebentar ya Pak ya, saya harus break terlebih dahulu. Pemirsa ada jalan kemana-mana, Talk 2 News segera kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!